This is my legacy, legacy Hai, shalom, selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus Persoalan yang saya tanyakan dalam video ini lagi bagaimana anak manusia datang semula ataupun bagaimana Yesus Kristus datang untuk kali kedua Untuk menjawab persoalan ini kita akan melihat daripada Markus bab yang ke-13, daripada ayat ke-24 hingga ayat ke-31 Tapi sebenarnya mari kita perhatikan latar belakang tentang firman ini dan mungkin kita menjawab satu lagi persoalan ialah ini Adakah peristiwa akhir zaman yang dinyatakan dalam Markus bab ke-13 ini menurut kronologi ataupun tidak? Ada sesetengah ahli teologi mengatakan tidak semestinya mungkin ianya ditulis berdasarkan topikal ataupun berdasarkan teologi yang ingin diketengahkan pada ketika itu dan ini cara penulisan yang sangat biasa dalam penjanjian lama dan juga dalam penjanjian baru malah dalam banyak penulisan-penulisan orang pada zaman dahulu mereka menyusun cerita ataupun menyusun sesuatu ajaran menurut topikal dan juga menurut ingin menketengahkan beberapa teologi yang ingin disampaikan menurut objektif kenapa kitab ataupun buku itu ditulis jadi setengah ahli teologi mengatakan bahawa tidak semestinya tapi kebanyakan ahli teologi termasuk saya sendiri saya melihat dalam Markus bab ke-13 ini dan peristiwa-peristiwa tentang akhir zaman yang Yesus menyatakan semua ini menurut kronologi kalau ianya menurut kronologi ini akan dilihat lebih kurang begini yang pertama kita akan melihat tentang tanda-tanda umum yang dinyatakan oleh Yesus iaitu akan ada Kristus-Kristus palsu akan muncul peperangan akan terjadi desas-desus peperangan gempa bumi dan juga kebeluhan akan terjadi dan inilah tanda-tanda umum akhir zaman yang terus berlaku sampai kedatangan Yesus kali kedua kemudian kita melihat Yesus menyatakan akan ada pengainahan terjadi dan pengainahan ini terjadi melalui tiga subuh yang pertama ialah melalui ahli-ahli agama ataupun orang beragama boleh juga dipanggil sebagai religious persecution dan juga terjadi dilakukan oleh para pemerintah ataupun para pemimpin ataupun juga boleh dilihat sebagai political persecution dan juga terjadi di kalangan keluarga ataupun saudara-saudari sendiri ataupun komuniti dikeliling orang yang percaya kepada Yesus Kristus mereka juga akan melakukan pengainahan ini jadi pengainahan ini terjadi melalui tiga subuh selepas pengainahan terjadi akan ada kesensaraan terjadi dan ini kemuncakannya terjadi apabila si pembinasa keji datang dan dia akan membina kekejian yang membawa kebinasaan di Yerusalem di baik suci dan itu kita sudah perhatikan dalam video yang lepas kalau kamu belum lagi menonton saya sarankan kamu tonton kemudian dikatakan penyesatan juga akan terjadi dan penyesatan ini akan lebih melampau lagi daripada permulaan dikatakan Kristus-Kristus palsu dan juga Nabi-Nabi palsu akan muncul dan penyesatan ini sangat-sangat dasyat sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-22 akan beberapa Kristus palsu dan Nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai tanda serta keajaiban untuk memperdaya orang kalau boleh termasuk umat pilihan iaitu umat pilihan Allah jadi kalau boleh sehingga umat pilihan Allah pun boleh terjatuh dalam penyesatan ini kemudian apa yang terjadi ialah malapetaka dan juga bercana di langit dan juga angkasa dan barulah kedatangan Yesus kali kedua dan itu tentang malapetaka dan juga bercana kita akan perhatikan dalam video ini dan itu tanggal yang terakhir dan yang terakhir kan ialah Yesus akan datang kali kedua dan itu secara amnya mungkin kita melihat menurut kronologi mari kita menjauh persoalan tentang bagaimana anak manusia datang semula mari saya bacakan daripada Mbahanku sebab ke-13 daripada ayat ke-24 hingga ayat ke-31 dan saya bacakan melalui ABB Alkitab versi Poneo pada masa itu selepas kesesaraan matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digocang kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam tawang penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari empat mata angin dari hujung bumi ke hujung langit sekarang kajilah ibarat daripada pokok Arab apabila dahan-dahannya sudah melambut dan mula bertunas kamu tahu musim panas hampir tiba begitulah juga apabila kamu melihat perkara-perkara ini ketahui lah kamu bahawa waktunya hampir tiba sudah diambang bintu sesungguhnya aku berkata kepadamu angkatan zaman ini tidak akan diwukur sebelum segalanya ini terjadi langit dan bumi akan lenyap tetapi kata-kataku tidak akan lenyap ini firman Tuhan apabila kita perhatikan daripada ayat ke-24 pada masa itu selepas kesesaraan dan kesesaraan ini merujuk kepada kesesaraan salah satu tanda yang saya katakan tadi dan dikatakan dalam ayat yang ke-19 pada masa itu akan melakukan kesesaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia diciptakan hingga waktu itu dan tidak akan pernah berlaku lagi jadi kesesaraan yang sangat-sangat dasar terjadi jadi pada masa itu ayat ke-24 selepas kesesaraan yang dinyatakan dalam ayat ke-19 dengan kedatangan si pembina sarkoji dan apabila dia mendirikan kekejian yang membawa kepada kebina sarkoji selepas kesesaraan itu ini yang akan terjadi dan inilah tanda-tanda yang terakhir yaitu matahari dikatakan matahari akan dikelamkan bulan tidak akan bersinar lagi dan ini logik kalau matahari akan dikelamkan maka bulan tidak akan bersinar lagi kemudian dikatakan bintang-bintang akan gugur dan bagaimana ini boleh terjadi dan ini kita boleh lihat daripada perspektif apabila kita berada di bumi dan apabila kita melihat di angkasa bintang-bintang gugur tidak bermaksud bintang itu seperti buah jatuh jatuh daripada pokok disebabkan graviti dan sebagainya tapi kita melihatnya berdasarkan sudut pandangan daripada bumi dan ini mungkin besar kemungkinan menuju kepada asteroid ataupun meteor jatuh dan daripada sudut pandangan bumi seolah-olah bintang-bintang itu gugur iaitu jatuh dan itu yang kita boleh perhatikan bintang-bintang akan dikukurkan dan dikatakan tentang kuasa-kuasa di langit juga akan digoncangkan dan dalam bahasa Inggeris dikatakan powers in heaven dan powers is plural dan kalau bagaimana kita boleh menafsirkan tentang kuasa-kuasa di langit ini mungkin kalau matahari itu merujuk kepada yang sebenar tapi matahari secara fisikal dan bulan juga fisikal dan cakap bintang-bintang juga fisikal maka kuasa-kuasa di langit ini kalau kita menurut logik konteks ianya juga harus merujuk kepada fisikal dan apakah kuasa-kuasa di langit ini kemungkinan mungkin ianya merujuk kepada sesuatu yang tidak dilihat mungkin gravity gravity pool ataupun orbit ataupun paksi tertentu mungkin sengit sedikit ataupun orbit whatever happen di kuasa-kuasa di langit merujuk kepada kuasa-kuasa di langit seperti gravity orbit baksi dan sebagainya akan ada chaos terjadi order daripada order akan terjadinya chaos iaitu kuasa-kuasa di langit kuasa-kuasa yang tidak kelihatan seperti gravity contohnya dan ada juga yang mentafsir tentang kuasa-kuasa powers in heaven ini merujuk kepada kuasa-kuasa di alam roth dan mungkin merujuk kepada pemerintah di angkasa semuanya yang dinyatakan akan ada kuasa-kuasa di alam roth kalau kamu baca dalam efek itu sebab yang genang dikatakan ada penguasa-penguasa di langit dan itu salah satu lagi taksir tapi kalau kita melihat matahari itu sebagai fisikal bulan itu sebagai fisikal kuasa-kuasa di langit itu sebagai fisikal jadi kuasa-kuasa di langit ini juga harus merujuk kepada fisikal tapi tidak juga salah apabila kita melihatnya sebagai penguasa-penguasa di langit merujuk kepada demons ataupun the spirits in heavens iaitu merujuk kepada kuasa daripada alam-alam roh yang jahat dan ini juga konsisten kalau kita lihat dalam perjanjian lama dalam Yesaya bab ke-13 Ezekiel bab ke-32 dan juga Eowel bab yang kedua jadi ianya boleh merujuk kepada dua perkara yang pertama ianya sebagai gambaran iaitu imagery sesuatu metafisikal yang terjadi ianya juga boleh merujuk secara literal iaitu malapetaka ataupun percana yang terjadi secara global ataupun secara kosmos secara lebih besar lagi di langit dan juga di ruang angkasa kosmos lah di seluruh ciptaan Tuhan dan ini terjadi dikatakan pada masa itu selepas kesesaman semua ini terjadi dan kemudian ayat ke-26 kemudian mereka akan melihat awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar melihat anak manusia datang dan masanya sangat-sangat singkat the gaps dia sangat-sangat terus-menderus iaitu selepas ini terjadi terus anak manusia datang dan apabila dikatakan semua ini merujuk kepada apa? ianya merujuk kepada hari Tuhan or the day of the Lord dan ianya boleh merujuk kepada dua tentang hari penghakiman dan juga hari penyelamatan dan ianya kalau kamu ringkaskan lagi ianya merujuk kepada hari kedatangan Yesus Kristus iaitu merujuk kepada akhir zaman boleh dikatakan pada masa itu merujuk kepada the day of the Lord sejurus lepas kesesaraan yang yang dasyat itu kemudian terus terjadi bencana ataupun malah terpakar di langit dan juga di angkasa mungkin secara gambaran ataupun secara literal whatever happen it is ianya terus-menerus kedatangan Yesus kali kedua dan ini dilihat sebagai hari Tuhan the day of the Lord hari penghakiman hari keselamatan ataupun diringkaskan sebagai hari akhir zaman betul-betul terjadi dan selepas semua ini terjadi tanda yang terakhir ini terjadi barulah anak manusia datang semula dan Yesus menyatakan tentang bagaimana anak manusia datang semula ataupun merujuk kepada Yesus Kristus datang kali kedua tetapi sebelum kita melihat bagaimana kita harus melihatnya berdasarkan ini Yesus menyatakan bagaimana dia akan datang tetapi bila dia akan datang exactly bilakah masanya dia akan datang bilakah masa dengan tepat Yesus datang adakah tahun 2022 tahun 2023 tahun 2050 dan sebagainya bila itu tidak dinyatakan sebenarnya yang dikatakan Yesus dalam ayat yang ke-32 tentang hari dan waktunya tiada siapa yang tahu jadi bila exactly Yesus akan datang kita tidak tahu tetapi kita boleh melihat tanda-tanda bagaimana Yesus akan datang itu kita boleh perhatikan melalui firman ini sekali lagi ayahnya sudah digenapi kalau ada yang menyatakan bahawa ianya sudah digenapi apabila pada tahun 2070 sebelum masihi selepas masihi iaitu apabila kejabuhan Jerusalem dan juga baik suci ada yang mengatakan kedatangan Yesus ini adalah kedatangan secara spiritual jadi ada yang mengatakan ianya sudah terjadi tetapi apabila saya melihat perhatikan firman ini dan juga keluklu yang dinyatakan saya tidak melihatkannya sebagai ianya sudah terjadi ianya akan terjadi suatu hari nanti iaitu dalam masa Yesus datang kali kedua pada akhir zaman tetapi good for us to know yang ada juga yang mengatakan bahawa ini sudah digenapi tapi ianya akan digenapi pada akhir zaman jadi mari kita lihat bagaimana anak manusia datang semula dan saya melihat ada lima clue yang kita boleh perhatikan melalui firman ini yang pertama ialah semua orang akan tahu dan semua akan melihatnya dalam ayat ke-26 dikatakan kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar jadi semua orang akan tahu mereka ataupun dalam bahasa Inggris mengatakan day dan mereka ini kalau kita lihat konteks tidak akan merujuk kepada angkatan zaman ini dalam ayat yang ke-30 dan itu saya akan terangkan lagi nanti di pengakhiran dan kalau saya melihat dalam terjemahan NLP New Living Translation berkatakan everyone akan melihat semua orang akan melihat dan secara mutlaknya bila kedatangan Yesus kali kedua semua orang akan melihat semua orang akan tahu tentang kedatangannya kali kedua dan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam wahyu bab yang pertama ayat ke-7 lihatlah dia Yesus Kristus datang dalam awan seluruh umat manusia akan melihatnya termasuk mereka yang telah menikam dia semua suku bangsa di bumi akan berkabung kerana dia ya tentu sekali Amen jadi dikatakan seluruh umat manusia dan dikatakan semua suku bangsa di bumi akan melihatnya dan ini juga sesuai dengan pesanan Yesus kepada orang kulitnya bahawa akan ada Kristus-Kristus palsu yang akan muncul dan amaran Yesus jangan terpedaya kenapa? kerana semua orang kalau Yesus Kristus Kristus yang sebenar datang semua orang akan tahu semua orang akan melihatnya waktu itu Yesus katakan jangan terpedaya waktu itu juga pada masa sekarang ramai yang mengatakan Kristus ada di sini Kristus ada di New York Kristus ada di Australia Kristus ada di Rusia Kristus ada di Amerika dan sebagainya jangan terpedaya kerana kalau Kristus yang benar datang semua orang termasuk kamu dan saya semua kita akan tahu semua kita akan melihatnya waktu itu jangan taksud apabila mengatakan oh Kristus sudah sampai dah jauh sudah sampai dan sebagainya jangan peduli tentang itu sebab kalau Kristus yang sebenar datang semua orang akan tahu semua orang akan melihatnya dan tanah yang kedua dikatakan dia akan datang dengan dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar ayat ke-26 dia akan datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar dalam perjanjian lama kita melihat saya membaca semula arkitab dan sekarang saya berada dalam kitab eksodus kitab keluaran dan apabila kamu membaca perjanjian lama setiap kali kalau Tuhan muncul dia akan ada diiringi dengan awan yang tebal awan yang akan melikuti hadirat Tuhan dan contohnya dalam tiang awan dalam di gunung sinai contohnya apabila Tuhan memberikan perintah kepada Musa kepada uman Israel dalam apabila tabut penjanjian didirikan dikatakan Tuhan juga muncul dengan penuh dengan awan dan apabila dalam kemah Tuhan didirikan lebih-lebih lagi apabila dengan ditirinya baik suci dikatakan Tuhan memenuhi baik suci penuh dengan awan kemuliaannya dan begitu juga apabila kita melihat dalam Markus bab yang ke-9 ayat ke-7 apabila dikatakan Yesus memuliakan dirinya di atas gunung dikatakan bahwa ayat yang ke Markus bab yang ke-9 Markus bab yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan begini segumpa awan meliputi mereka suara suatu suara terdengar dari awan itu inilah anakku yang ku kasihi dengarlah kata-katanya dan suara itu tidak indahukan ialah bapak yang di syurga dan ini kita perhatikan setiap kali keharian Tuhan akan ada awan menyertainya tetapi apabila kita melihat tentang anak manusia kita juga melihat awan yang bersama dengan Bapak yang bersyukur juga bersata dan mengiringi Yesus Kristus anak manusia dan di sini kita melihat keilahian Yesus Kristus apabila kita melihat tentang Yesus menyatakan tentang diri dia dia akan datang dengan awan bersama dengan para malaikat dan juga awan dan lebih-lebih apabila kita melihat dalam Daniel Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 ayat ke-14 menyatakan tentang anak manusia juga datang dengan begini tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan langit ia sampai kepada yang abadi dan dibawa kehadirannya lalu gunakan sekepadanya kekuasaan kemuliaan dan kedatuan sehingga semua orang daripada segala suku bangsa dan bahasa beripadat kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan minyak dan kerajaannya tidak akan penasar anak manusia datang dengan awan-awan di langit dia datang dengan awan sebagaimana dalam Allah datang Tuhan Allah datang dalam perjanjian lama dalam perjanjian baru begitu juga anak manusia akan datang dengan awan dan ini merujuk tentang keilahian Yesus Kristus dan tanda yang ketiga ataupun bagaimana dia akan datang iaitu dia akan datang dengan para malaikatnya dikatakan sekali lagi ayat 27 setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan kedatangan Yesus Kristus sekali lagi dia menyatakan bahawa dia akan datang dan para malaikat juga akan mengiringinya dan kalau kita lihat tepikan ini dikatakan malaikatnya dalam bahasa Inggris his angel ini bermaksud malaikat itu milih anak manusia itu sekali lagi berujuk kepada keilahian Yesus Kristus dan kalau kita lihat Yesus pernah berkata kepada para muridnya dalam Matthew 16 ayat 27 sudah hampir waktunya anak manusia merujuk kepada Yesus Kristus datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapakku ataupun Bapaknya kata Yesus dia akan datang dengan malaikatnya iaitu malaikat milik anak manusia itu dan tanda yang keempat iaitu dia akan menghimpunkan umat pilihannya di serata dunia dia katakan setelah itu dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari empat mata angin dari hujung bumi ke hujung langit dan dikatakan siapakah umat pilihannya mereka ialah seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-13 tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan jadi umat pilihan Allah ialah ini pertama mereka yang bertahan sampai akhir iaitu mereka yang masih hidup lagi masih lagi hidup berada di bumi apabila Yesus datang kali kedua dan juga ianya merujuk kepada mereka yang telah dibunuh kerana nama Yesus Kristus kalau kita lihat daripada ayat ke-12 di ayat ke-13 kamu akan dibenci oleh semua orang kerana nama aku dan ada juga antara umat pilihan Allah takkan dibunuh dan mereka yang telah dibunuh itu akan dibangkitkan semula daripada kematian mereka dan Yesus akan menghiburkan mereka yang bertahan sampai akhir yang hidup lagi di bumi dan mereka yang telah mati umat pilihan Allah yang telah mati itu akan dibangkitkan semua dan akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus di awan dan mereka akan menyertai Yesus dengan kedatangannya kali kedua bersama dengan para malaikatnya dan ini sangat-sangat jelas dinyatakan dalam satu Thessalonica bab yang ke-4 ayat ke-15 hingga ayat ke-17 dikatakan begini inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan kepada mu bahawa pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup tidak akan pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup tidak akan mendahui mereka yang sudah mati pada waktu itu Tuhan akan turun dari syurga dengan suatu seruan yang kuat dengan suara malaikat aku dan dengan sangka karena Allah mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu kemudian kita yang masih hidup kalau kita masih hidup pada ketika itu ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya jadi sama mereka umat yang masih hidup pada ketika itu ataupun yang sudah mati akan dibangkitkan semula dan kita akan dihitungkan bersama dengan dia dengan para malaikat bersama dengan alat manusia iaitu Yesus Kristus dari segala penjuru lagi dan yang kelima mungkin tidak dinyatakan dengan jelas di sini tapi kalau kita lihat dalam Injil Markus dan juga satu Thessalonica yang saya sudah bacakan tadi dikatakan akan ada bunyi kedengaran bunyi sangka kalah yang kuat suara yang kuat ataupun sangka kalah Allah yang kuat itu dibunyikan dan itu juga menunjukkan kepada kita berada anak manusia datang semula ianya tidak akan datang dengan senyap-senyap semua orang ketahu semua orang akan melihatnya dan dia akan datang dengan bunyi yang sangat-sangat bising dan kita umat belihan Allah seberapa masa hidup dia pun telah mati pada ketika itu akan berhimpun bersamanya dengan para malikatnya dengan hadirannya dengan dipenuhi dengan awan awan kemuliaannya dan kita akan bersama-sama dengannya bersama dengan Yesus Kristus kali kedua seperti yang dikatakan tadi pada hari itu merujuk pada the day of the Lord hari penghakiman bagi orang bukan umat pilihannya ataupun orang yang telah menolak Yesus Kristus termasuk mereka yang telah menikam Yesus dinyatakan dalam wahyu babutama yang ketujuh tadi dan juga ini juga merujuk kepada hari keselamatan dimana umat belian Allah dan ilik akan terkumpul dengannya dan hari itu merujuk kepada hari penghakiman hari keselamatan dan juga merujuk kepada hari akhir zaman dan dianya kemuncaknya dengan kedatangan Yesus kali kedua jadi lima tanda yang kita perhatikan melalui film semua orang akan tahu dan melihatnya dalam awan dengan penuh kekuasaan dan kemudian yang besar ketiga dengan para malikatnya keempat dia akan menghitungkan umat pilihannya di serata dunia dan yang kelima dengan bunyi sangka kalah yang sangat sangat kuat dan beginilah bagaimana anak manusia datang sebelumnya dan disimpulkan disini kita semua akan melihat dan kita semua akan tahu sebagaimana kajilah ibarat tentang pokok arah dalam ayat ke-24 kalau kamu boleh mengkaji tentang pokok arah Yesus katakan kepada para muridnya kamu akan tahu musim panas sudah datang dan begitu juga kamu akan tahu tentang kedatangan Yesus kali kedua dan Yesus katakan waktunya hampir tipa dan pun sangat sangat dekat dan sehingga Yesus katakan ianya sudah diambang pintu jadi kita akan melihat kita akan tahu dan waktunya hampir tiba semua orang akan tahu semua orang akan melihatnya tidak kiralah seorang orang percaya ataupun orang tidak percaya dan dikatakan angkatan ayat yang ke-30 sesungguhnya aku berkata kepadamu angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segalanya ini terjadi jadi siapakah angkatan zaman ini ianya boleh merujuk kepada empat empat tas yang pertama merujuk kepada para murid Yesus apabila mereka bertanya tentang soalan ini yang kedua merujuk kepada mereka yang telah menyaksikan peristiwa pada 70 selepas mesihi dalam kecantuhan Jerusalem dan juga baik suci oleh tentera Roma kerjaan Roma boleh merujuk kepada mereka itu dan juga ianya boleh merujuk kepada orang Yahudi secara keseluruhan kaum Yahudi ataupun umat Israel secara keseluruhan angkatan zaman itu maksudnya umat Israel tidak akan luput pada ketika itu sehingga semua ini terjadi maksudnya orang Yahudi ataupun Israel tetap masih ada lagi negara Israel ataupun orang Yahudi masih ada lagi wujud pada ketika itu apabila akhir zaman ini terjadi dan kaum Israel orang Yahudi tetap akan ada sehingga semuanya akan akan terjadi pada ketika Yesus datang kali kedua dan ini juga boleh merujuk kepada orang pada zaman akhir zaman jadi apabila kita berada pada kemuncak apabila kita berada pada akhir zaman ini kita akan tetap kekaladaan kita akan melihat semua ini terjadi sehinggalah kedatangan Yesus kali kedua dan ini merujuk kepada umat dan Allah yang masih hidup pada ketika itu tidak kira tentang angkatan zaman ini ultimately merujuk kepada mereka yang masih hidup pada apabila melihat segala peristiwa ini terjadi di mata di hadapan mata mereka sendiri dan mereka sendiri akan mengalaminya mungkinkah saya berada dalam pengkatan ini masa saya masih hidup Yesus datang kali kedua dan kita sudah melihat banyak tanda-tanda di dunia pada ketika ini itu pun selepas saya mati lati mungkin beberapa tahun kemudian ataupun beberapa ratus tahun yang akan datang penting orang pada zaman itu akan melihat semua ini akan terjadi dan Yesus menutup firman ini dengan memberi kepastian dengan memberi jaminan dan ini jaminan Yesus langit dan bumi akan lenyap tetapi kata-kataku tidak akan lenyap kata Yesus ianya pasti akan terjadi ianya pasti akan dienap setiap butiran-butiran ini akan terjadi kata Yesus tidak ada satu pun kata-katanya akan lenyap dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahawa firman Yesus ialah firman Allah apabila Yesus berfirman Tuhan berfirman kerana Yesus ilahi sebenarnya menyatakan dalam Yesaya bab yang pertama Yohanes bab yang pertama dikatakan dan dikatakan ayat yang ke-14 dan the words become men become and living among us and making tabernacle among us iaitu firman menjadi manusia jadi apabila Yesus berfirman itu ialah firman Allah kenapa kerana Yesus ialah ilahi dan kita juga melihat bagaimana kedatangan anak manusia merujuk tentang keilahiannya dan hanya ada dua pilihan saja sampai kita mencari umat pilihan Allah yang terus kekal sampai akhir iaitu sesiapa yang bertahan sampai akhir terus terus menerus mengimani Yesus Kristus kamu umat pilihannya ataupun kita mati kerana iman kepada Yesus Kristus kamu umat pilihannya dan kan tidak firman mengatakan bahawa dengan kedatangan Yesus kali kedua ianya semadal menjadi hari penghakiman bagi mereka yang telah memulak keselamatan melalui Yesus Kristus ataupun hari keselamatan bagi mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat melalui kesegurannya melalui iman kepadanya so Yesus akan datang kali kedua pasti sehingga firman yang Yesus katakan kata-kataku tidak akan lenyap sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat ingat dia akan datang semula sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang Shalom this is my legacy legacy this is my legacy legacy